Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel youtube Dapur Mama Najwa Di video kali ini saya akan berbagi resep cara membuat martapat tahu kulit lumpia Menu yang satu ini bisa banget jadi ide cemilan ataupun ide lauk di rumah Untuk bahan dan cara membuatnya, simak video ini sampai selesai ya teman-teman Dan bantu supportnya untuk like, komen, dan subscribe channel youtube Dapur Mama Najwa Agar makin berkembang dan bermanfaat Terima kasih Untuk bahan-bahannya, ada tahu putih besar sebanyak 1 buah Kemudian kulit lumpia secukupnya Telur ayam sebanyak 2 putir Kemudian daun bawang sebanyak 2 tangka yang sudah diiris tipis-tipis Dan bumbu halusnya, saya sudah siapkan 4 siung bawang putih dan 6 siung bawang merah Setengah sendok teh garam Setengah sendok teh gula pasir Kemudian setengah sendok teh lada bubuk Dan setengah sendok teh kaldu bubuk Untuk menumis, saya menggunakan margarin sebanyak 1 sendok makan atau secukupnya Kemudian ada air mineral untuk merekatkan kulit lumpianya nanti Untuk cara membuatnya, kita haluskan terlebih dahulu tahu putihnya Tahap selanjutnya, kita haluskan bawang merah dan bawang putihnya Setelah bumbunya halus seperti ini, kita siapkan penggorengan Kita masukkan margarin Setelah meleleh, baru kita masukkan bumbu halusnya Kita tumis sampai layu ya teman-teman Selanjutnya, kita masukkan tahu putih yang sudah dihaluskan tadi Lalu kita aduk-aduk sampai bumbunya tercampur rata Kadar air tahunya mulai berkurang nih teman-teman Kemudian kita masukkan gula pasir, garam, kaldu bubuk, dan lada Kemudian kita tumis kembali sampai matang ya teman-teman Setelah matang seperti ini, lalu kita matikan kompor Kemudian kita angkat dan tuangkan ke wadah yang sudah disediakan Selanjutnya, kita masukkan 2 butir telur ayam Kemudian kita aduk sampai tercampur rata Selanjutnya, kita masukkan irisan daun bawang Kita aduk kembali sampai semuanya tercampur rata Tahap selanjutnya, kita masukkan isian adonan tahu ke dalam kulit lumpia Kita ambil 2 lembar kulit lumpia Karena menggunakan 1 kulit lumpia terlalu tipis ya teman-teman Untuk isianya, kita ambil secukupnya Cara melipatnya seperti ini ya teman-teman Jangan lupa kita rekatkan menggunakan air mineral secukupnya Jadinya seperti ini ya teman-teman Kita lanjutkan kembali sampai adonannya habis Untuk prosesnya sama ya teman-teman Oh iya teman-teman, sembari menonton video ini Jangan lupa subscribe channel youtube Dapur Mama Najwa Agar makin berkembang dan bermanfaat Terima kasih Adonan martabak tahunya sudah siap kita goreng Kita siapkan penggorengan dengan minyak goreng secukupnya Setelah minyaknya panas, baru kita goreng martabak tahunya Kita goreng dengan api sedang Setelah agak kecoklatan, baru kita balik ya teman-teman Kalau sudah kecoklatan seperti ini, tandanya sudah matang Lalu kita angkat dan kita tiriskan Lanjut kita goreng lagi sampai adonannya habis Untuk prosesnya sama ya teman-teman Martabak tahu kulit lumpia ala Dapur Mama Najwa sudah jadi Selamat mencoba resepnya dan terima kasih banyak Sudah menonton video ini sampai selesai Dan sampai jumpa kembali di video-video berikutnya Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!